Dinas Perhubungan Tabalong berencana akan memasang kamera pemantau di sejumlah titik persimpangan padat lalu lintas. Seperti disimpang 3 terminal Mabuun, simpang 4 Samsat, Polres Belimbing, Selongan, dan sejumlah titik lainnya. Rencana pemasangan kamera pemantau ini untuk mendukung program Area Traffic Control System, ATCS, melalui sistem lalu lintas ATCS, operator dapat mengatur siklus lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan di titik persimpangan secara real-time dari pusat kontrol. Jadi sistem ATCS, sistem penelit simpang ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan simpang yang ada supaya bisa digunakan secara optimal. Itulah tujuan sistem ATCS ini. Dengan kontrol secara manual berdasarkan kondisi lapangan, sistem ATCS diakini dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selain itu juga dapat mengurangi waktu tundaan, mengontrol kecepatan, serta penyebaran lalu lintas, sehingga tidak terjadi tumpukan kendaraan di satu titik. Nah, nanti sistem ini itu mengatur, Pak, memberikan kemudahan kepada para operator, kepada para petugas kami untuk mengontrol apakah nanti jam sekian terjadi kemacetan. Nanti kita bisa antisipasi langsung lewat ruangan itu, tidak perlu lagi kita ke lokasi turun langsung untuk men-setting panjang pendeknya lampu traffic light tadi, Pak. Jadi cukup di ruang sisiru tadi, gitu Pak. Rencananya penggunaan sistem ATCS saat ini tengah sampai pada penyusunan rencana hidup yang dipresentasikan oleh tim konsultan kepada Dinas Perhubungan Tabalok. Rencana tersebut akan diuji kelayakan pembangunannya, karena diperkirakan pembangunan ATCS akan menelan dana hingga 12 miliar rupiah. Dengan adanya sistem ATCS, penataan siklus lampu lalu lintas.